Hai teman-teman kita bertemu lagi ya setelah selesai pemasangan pelapun beberapa hari yang lalu jadi saya sudah buat episode pertama atau season pertama ya silahkan dilihat saja di channel playlist saya video lain juga sangat bermanfaat silahkan dilihat terus di channel playlist saya nah setelah sebagian selesai maka seperti ini penglihatan ataupun penampakan dari bawah pelapun PVC nya kini kita akan melakukan pemasangan pelapun PVC di bagian yang terakhir dan bagian yang terakhir ini yang paling susah untuk dipasangkan kebanyakan teman-teman khususnya bagian pemula dan bagi saya juga susah mari kita memulainya jangan lupa jangan melompati video ataupun skip video ya buat ukuran dan ikuti seperti ini jika berkenan ya boleh di lengkungkan seperti ini juga tidak apa-apa asal jangan terlalu parah di bagian les dinding tersebut susah untuk masuknya maka kita melakukan pencongkelan ataupun kita congkel agar bisa masuk menggunakan scrub ya jadi boleh juga menggunakan benda lain yang penting tipis jangan sampai merusak pelapun PVC dan disini dibutuhkan kesabaran untuk melakukan pemasangan dengan ini yang di bagian lidah pelapun ada yang harus dipotong jadi memotongnya pun tidak semuanya karena jika semua nantinya matematika tidak ada yang menahan lagi akhirnya netnya renggang jadi ini hanya dipotong sedikit saja agar bisa masuk jadi kita kurangi lebarnya gitu maksudnya kemudian setelah terpotong maka didorong dimasukkan seperti ini pelan-pelan tidak usah di bu di cekrap ini saya ulangi demonya seperti ini ya lidah pelapun tuh saya potong sedikit karena tidak ada celah lain untuk memasukkannya seperti pemasangan biasa kemudian setelah itu saya sorong seperti begini ya mudah-mudahan teman-teman khusus bagi pemula bisa memahami hal ini itu juga berkenan untuk mengikuti jika tidak mengikuti tidak apa-apa juga di channel lain begitu di channel lain begitu banyak video yang membuat ini ya tapi saya kurang tahu entah seperti apa nah netnya semuanya sudah merapat jadi usahakan benar-benar merapat netnya jangan sampai renggang karena itu akan jelek dari bawah Hai di saat menarik ataupun menokok seperti ini juga harus pakai perasaan net dicek sudah rapat atau belum ya setelah selesai kemudian kita melakukan pemotongan pinggir usung pelapan PC yang intinya kita ratakan kita samakan ukurannya jadi kalau dari inding itu 50 cm ke depan jadi buat keseluruhan 50 cm dan kita tarik benang sehingga rata kemudian potong seperti ini boleh menggunakan gergaci namun karena kelamaan menggunakan gergaci saya melakukan pakai gerinda Hai jika menggunakan gerinda pekerjaan akan lebih cepat tapi jangan menggunakan sing song untuk memotong di atasnya teman-teman kemudian lakukan pemasangan resiko di video sudah saya beri detail resiko apa tulis siku apa tulis ha apa tulis dindingnya nah disini juga diperlukan ketelitian dan kesabaran hal ini kita membuat pemasangan pelapan tersebut agar enak dipandang dari bawah jadi intinya siapapun yang masuk dalam ruangan teman-teman tersebut enak dia mesenang dia melihat di atas ya jika sudah selesai terpasang maka buat penyekuan ujung seperti ini jadi intinya di sejajarkan dengan lurusan les ha jadi potong ke dua sisi lesiku tersebut dan samakan buat tanda seperti itu kemudian potong bukan dipotong sebelum dipasang jika sudah terselesai maka seperti ini hasil setelah terpasangkan dan semuanya dibuatkan seperti ini agar cantik dari bawah pertemuan ini harus benar-benar rapat namun kita manusia pasti selalu ada kekurangan yang lain pun dibuat seperti itu setelah ini kita melakukan pemasangan pemasangan pin maksudnya bagian atasnya ada dinding bagian atasnya lagi ya ya dinding yang saya maksud adalah seperti ini jadi saya anggap ini adalah pilihnya itu adalah manis Hai jadi yang saya gunakan juga adalah PVC itu tersebut saya potong kecil-kecil dengan ukuran lima senti ya setelah selesai pemasangan itu maka seperti ini dia hasilnya kemudian dilakukan pemasangan lesku ataupun les trap les penutup ini ada yang saya pegang adalah les les trap ataupun les penutup atau les u banyak jenisnya namanya jadi itu itu usahakan sama tinggi agar terlihat bagus di saat dilihat dari bawah dan itu semuanya dibuat setelah selesai maka seperti ini hasilnya Hai dan pekerjaan pemasangan pelakon PVC pun clear sudah ya jadi kini tinggal pemasangan lampu saja dan pemasangan lampu sudah saya buat di video sebelumnya di channel playlist saya season 1 kini kita melakukan tahap terakhir yaitu menutup celah antara les dan dinding ya disini saya menggunakan silikon usahakan penggunaan silikon jangan sampai berserah di dinding yang lainnya karena jika berserah di dinding yang lainnya nah jika tidak dilap maka Cet tidak akan lengket hai 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 Nen seluruh yang namanya celah itu diisi menggunakan silikon dan itu selalu dirapikan dan setelah selesai maka hasilnya seperti ini jadi celah antara dinding sama les nantinya sudah tidak ada lagi sehingga cicak tidak masuk lagi jadi inilah dia tidak ada celah lagi jadi usahakan bisa rapi ini adalah pemandangan dari bawah setelah selesai pemasangan lampu dan clear seluruhnya untuk teman-teman pemula ataupun yang baru berkunjung di channel ini banyak video bermanfaat lainnya silahkan lihat di channel playlist saya dan channel playlist saya saya buat beragam jenis video yang kira-kira bermanfaat dalam hidup sehari-hari khususnya untuk pembangunan dan untuk season pertama tentang pembuatan pelabung VPC silahkan lihat saja di channel playlist saya juga ataupun versi lainnya ada juga semuanya kesalahan bukanlah untuk ditiru kepada teman-teman dan saya juga bukanlah seorang guru dan bukan pula seorang pengajar saya hanya orang yang senang berbagi untuk teman-teman semuanya saya semoga apa yang saya buatkan bermanfaat dan kiranya jadi referensi untuk teman-teman yang lainnya khususnya bagi pemula jangan lupa like, komen, dan subscribe berikanlah komentar yang memotivasi orang lain dan sampai ketemu di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati